Saya harus akui ya, mungkin orang seperti Dato' Li Chongwei ini akan sangat sulit lagi ditemukan oleh Malaysia guys, menurut aku guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan, serta segala penyakit. Amin ya Rabbala. Amin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini saya akan mereaksi satu video dari ML Studios tentang kekuatan dan kelemahan Dato' Li Chongwei. Ini mungkin pandangan dari orang Malaysia sendiri guys ya, jadi mungkin pengamat atau legenda, saya nggak tahu ini guys. Ya, bisa jadi pengamat atau mungkin legenda buru tangkis Malaysia, saya nggak kenal tapi guys. Kita akan lihat sama-sama videonya guys, apa sebenarnya kelemahan dan kekuatan Dato' Li Chongwei. Dia bila suka tukar bola, dia tak akan berlawan. Dia kata tukar bola, tukar bola. Tapi kalau Lindan, no, 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 no. Tak boleh, saya nak bola ni juga. Tapi kalau Dato' Li Chongwei, orang yang minta tukar bola 10 kali pun, please. So, dia gentleman. Bagi saya, dia punya Dato' Li Chongwei yang tak ada kat lain adalah dia punya grade lah. Cekalan Dato' Li Chongwei ni, dia bila dia training tu, dia punya hati dia ada kat training tu. So, kadang-kadang ada orang ni datang ni sekadar datang je. Tapi dalam Dato' Li Chongwei ni, dia datang dengan hati dia sekali. Dia punya training tu, dia... Sempat ini sama handerawan juga ya? Masuk dengan training tu sekali. Itu yang menyebabkan dia beza passion dia dengan normal player. Chongwei ni ada type of training player. We can say. Although dia memang saya kata talent is 20% of everything. Dia ni is training player. Maksudnya, apa yang dia buat tu, dia dah buat beratus ribu kali. Dia boleh fokus on netting saja, 2 jam saja dia boleh fokus itu saja. So, maksudnya dia ni jenis training player yang kita tahu movement dia adalah movement yang memang dia dah tahu dia hafal benda tu. Tapi ada jenis yang macam Lin dan lebih liar sikit. Sebab tu banyak-banyak competitor Chongwei boleh baca Chongwei ni movement. Tu kelemahan dia bagi saya lah. Sebab dia nampak dia ni movement dia is training. Jadi kalau kita push situ, Chongwei memang akan ada sani. Tapi bagus ni Chongwei sekarang ni dia ada mix of trick shot. Jika dia punya pressure dia kurang, dia buat trick shot yang pelik-pelik lah. That's the advantage lah. Lin Chongwei adalah antara pelajar yang boleh follow Miss Bone punya resipi. So, apabila kalau awak pernah baca dia punya data, dia punya biografi, buku dia, dia kata, apa yang awak nak? The big why of Lin Chongwei is sebabkan duit dulu lah. Dia kata, Miss Bone punya training tu keras. Bagi saya, Hafiz Hashim pun follow. Rosina Hashim pun follow. Dan ada a few macam yang barunya, letters is Justin Ho. Semua boleh follow. Tapi yang boleh-boleh follow to the dot is Lin Chongwei. Maksudnya, kau buat je aku suruh, jangan tanya kenapa. Sebab Miss Bone punya style dia macam tentera. China punya style of wisdom. Maksudnya, mahal guru kepada anak murid. Macam tu. Kalau untuk more to European, more to feedback. Two-way communication. Tapi kalau style Miss Bone is one way. Maksudnya, aku suruh kau buat ni, lari 20 kali sampai muntah, kau buat. Jangan tanya asal-asal. So, Chongwei adalah antara murid yang boleh follow Miss Bone punya resipi to the dot. Daripada skill-wise, I think Chongwei is amongst the highest. Dia punya kelemahan daripun, readable is. Dia, saya nampak, apabila dia push, dia tak push balik. Bagi saya lah. Banyak case dia, terutama dengan Lin Dan lah. Dia macam nemesis dia. Lin Dan bila dia kena push, dia akan push back. Rise. Rise to the pressure. Tapi bila Chongwei, bila ada pressure, dia consume the pressure itself. Sebab dia tak garang kat luar. Dia ialah gentleman. Dia macam more to Roger Federer of tennis. Compare to Lin Dan, Novak, Djokovic. Bagi saya lah. So, dia bila suka tukar bola, dia tak akan berlawan. Dia kata, tukar bola, tukar bola. Tapi kalau Lin Dan, no, 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 no. Tak boleh, aku nak bola ni juga. Tapi kalau Chongwei, orang yang minta tukar bola 10 kali pun, please. Jadi, kayak misalkan seperti Yin dan Ying gitu ya. Seperti lawanan dari Lin Dan. Lin Dan dia memang agak sedikit lebih nakal gitu ya. Sedangkan Lee Chongwei, dia agak seperti orang yang lebih santun gitu. Orang yang lebih sopan gitu-gitu guys. Lawannya tu Lin Dan. Gentleman. So, dia tak ada macam sifat garang dia kadang tu. Dia more to Roger Federer. So, bagi saya bila push kan tu, dia memang purely sikit macam mana nak control mental dia tu. Itu yang susah sikit. Sebab bila kita tak boleh express perasaan dia, dia jadi sama ada dia down ataupun dia boleh push back. Saya nampak dia tak nampak push back the mental itself. Bagi saya, itu kelemahan dia compared to Lin Dan itself lah. Kalau saya suka compare dengan Lin Dan sebab dia memang nemesis dia lah pada zaman tu. Ya, ya, ya. Mungkin ini apa, ya. Memang sifat atau karakter beliau yang memang mempengaruhi gaya permainan dia guys ya. Tapi bagusnya, dia itu kan seorang penurut ya. Dia orang yang mungkin mengikuti apapun arahan instruksi dari pelatih dia ya, Miss Bunsidek disini. Jadi, dia orang yang tidak terlalu banyak protes. Tidak terlalu banyak meminta kayak gitu ya. Jadi, ketika pelatih meminta ini, dia langsung melakukan gitu. Jadi, memang orangnya humble guys ya. Sehingga permainannya pun, ya mungkin bagi sebagian orang, bagi yang seperti Lin Dan, mungkin dia udah bisa membaca gitu permainan dari Li Chong Wei. Karena memang beberapa kali sering bertemu. Tapi menurut aku kesabaran dari Dato' Li Chong Wei itu sendiri sebenarnya menjadi kryptonite gitu. Bagi Lin Dan. Jadi, justru kesabaran itu ketika melawan, nggak sabaran seperti Lin Dan lawannya ini, orang yang push-push terus gitu lawan ketemu orang yang sabar kayak gini, itu akan menampilkan sebuah pertandingan yang menarik ya. Jadi, setiap pertandingan Li Chong Wei dan Lin Dan ketemu, itu akan menjadi sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu yang akan sangat menarik gitu. Dan, saya harus akui ya, mungkin orang seperti Dato' Li Chong Wei ini akan sangat sulit lagi ditemukan oleh Malaysia guys. Menurut aku guys ya. Karena orang yang mungkin dengan karakter yang sama, dengan pembawaan yang sama, dengan tekad yang sama, dengan tujuan yang sama, itu tidak akan pernah ada pada satu orang yang lain gitu guys. Menurut aku, apa yang mungkin menjadi cita-cita Dato' Li Chong Wei, dengan karakter sifat dia, lalu dengan visi dan misi dia, ketemunya dia juga dengan Miss Bunsidek, itu adalah sebuah circumstance atau sequence atau sesuatu yang memang, elemen-elemen yang memang membentuk seorang Dato' Li Chong Wei sekarang gitu guys. Jadi, mungkin ketika ingin menemukan Dato' Li Chong Wei lagi ya, mungkin karakternya juga harus sama mungkin guys, kerja kerasnya juga harus sama, penurutnya juga mungkin harus sama. Mungkin di satu sisi akan menemukan karakteristik yang sama, tapi tidak akan mampu pada status, pada levelnya Dato' Li Chong Wei sebenarnya gitu. Mungkin dari gaya oke ada milip yang sama, mungkin dari segi fisik, dari segi kayak permainan mungkin sama, tapi tidak akan berada pada satu level yang sama dengan Dato' Li Chong Wei. Karena Dato' Li Chong Wei menurut saya, dia dibentuk oleh sesuatu yang hanya dimiliki oleh Dato' Li Chong Wei guys ya. Dan sebenarnya kelemahan dia tadi pun bukan sepenuhnya kelemahan dia ya, menurut aku guys ya. Memang gaya permainan dia, mungkin bagi sebagian orang ya, yang sudah seperti Lindan mungkin, ya Lindan pun sebenarnya kalah menang-kalah menang lah ya, walaupun rekordnya lebih bagus Lindan. Lindan juga mengakui bahwa lawan terberat dia adalah Dato' Li Chong Wei gitu guys. Bagi Dato' Li Chong Wei, Lindan adalah kelemahan dia gitu guys. Menurut aku sih itu sih. Dan terlepas lah dari kontroversi yang pernah berlaku antara dia dengan Taufik Hidayat, masing-masing memiliki pandangan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita bisa berdebat seharian penuh, atau mungkin beberapa bulan-bulan tentang siapa yang hebat, yang pasti kita harus saling menghormati. Itu yang terpenting guys. Menghormati, tidak pernah merendahkan seseorang, jangan pernah iri dengan apa yang sudah dicapai oleh orang lain gitu guys. Dan ya sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!